Wali Kota Jakarta Utara, Wahyu Haryadi, melakukan peletakan batu pertama pembangunan ruang pabrik terpadu Rama Anak atau EPETA di RW3 Komplek Dinas Kebersihan Kelurahan Safer Barat, Kecamatan Kelincing, Sabtu 15 April 2017. Pembangunan RPT di lokasi itu menggunakan dana CSR dari PT Triporto Agu Pusada. Tahun 2017, Pemkot Jakarta Utara akan membangun lagi 20 RPT yang bersumber dari APBD yang dialokasikan di sudut Rumahan Rakyat Jakarta Utara. Kalau dari dana CSR, ada 4 lokasi yang sedang diproses. Salah satunya RPT di Komplek Dinas Kebersihan ini. Lahan seluas 850 meter persegi yang berada di kawasan kodat penduduk itu akan dibangun RPTRA yang diharapkan dapat menampus seluruh aktivitas warga. Sejak tahun 2015, masyarakat sudah mengusulkan melalui rembuk RW sampai ke tingkat musrembang kelurahan untuk diusulkan menjadi RPTRA. Saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Triputra Agu Pusada Grup yang akan berpartisipasi membangun RPTRA di Kelurahan Sabar Barat melalui program Corporate Social Responsibility yang telah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan jajaran pemerintah Provinsi Jakarta dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi di Jakarta. Hadirin yang saya hormati, RPTRA ini merupakan RPTRA kedua yang didirikan di Kelurahan Semper Barat akan terus membangun dan memfasilitasi yang lengkap hingga mencapai jumlah ideal. Ditargetkan setiap kelurahan memiliki RPTRA dan diharapkan tahun 2017 ini telah selesai. Hari ini saya memulai pembangunan RPTRA di RW 03 Kelurahan Sabar Barat, Jakarta Utara. Saya perlu menyampaikan bahwa RPTRA ini selama ini telah selesai dibangun dan dimanfaatkan warga terdiri dari berbagai fasilitas, antara lain sarana bermain anak, sarana perpustakaan, areal putsal, kolam ikan, gross mart, dan lain-lain. Bahkan RPTRA akal jodoh dilengkapi dengan jogging track, air bersih, lapangan sepak bola, tempat bermain sepeda, dan tersedia pos pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu, tahun 2017, pemerintah Provinsi Jakarta menargetkan, menyelesaikan 100 RPTRA di seluruh wilayah Jakarta. Nah, untuk Jakarta Utara juga ditargetkan 20 RPTRA yang dialokasikan di suku dinas perumahan dan pemurkan rakyat. Dan insya Allah juga yang rencananya dibangun oleh CSR yang ada di Jakarta Utara ini ada empat lokasi ya budennya. Dan Alhamdulillah, tahun 2016 kemarin sudah terbangun 31 RPTRA yang ada di Jakarta Utara yang dibiayai oleh APBD. Sehingga jumlah yang ada di Jakarta Utara terhitung sampai akhir 2016 sudah 42 lokasi. Tim meliputan Komi Potip Jakarta Utara melaporkan.